Terima kasih. Terima kasih. Mas, udah? Yuk! Terima kasih, yuk! Kenapa ini bikin pengolongan? Yuk! Mas, saya sudah siapkan sarapan pagi buat mas. Ini buat gue juga, kan? Oh, no, ma'am. Ma'am. Ma'am! Mas, mendingan kita makan di luar aja ya. Abis itu, anterin aku ke salon, oke? Yaudah. Kita pergi sekarang aja yuk, mas. Aku bete dulu temukan dia. Saya sudah ngetahan buat dengan kelakuan Mas Alim. Ah, akhir-akhir ini dia sering bawa perempuan ke rumah. Makanya kamu itu jadi perempuan jangan mandul. Itu semua karena kamu tidak bisa memberikan keturunan pada Salim. Sudah tujuh tahun berumah tangga. Kamu belum juga ngasih keturunan. Bu, sabar. Jangan teriak-teriak begitu. Malu, kan? Anak itu urusan Allah. Ah, biarin aja. Untuk apa salim buang-buang uang ngurusin perempuan mandul kayak gini? Pakai ngadu-ngadu segala. Saya minta maaf, Bu. Saya nggak bisa menuhi keinginan keluarga. Tapi saya datang ke sini bukan untuk mengadu, Bu. Kalau bukan untuk ngadu, lalu apa? Eh, Lola. Kamu ini udah nggak bisa hamil lagi. Saya lebih senang kalau anak saya menikahi perempuan lain dan menceraikan kamu. Astagfirullahaladzim. Sabar, Bu. Sekarang saya minta kamu keluar dari rumah saya. Keluar! Pak! Kamu ngadu-ngadu apa sama ibu, ha? Enggak, Mas. Aku nggak punya apa-apa. Kamu sudah mulai macam-macam, ya? Sakit, Mas. Kamu tak ada berkuun dari rumah ini, tau nggak? Aku masih kasihan aja tidak menceraikan kamu. Sakit, Mas. Dan! Sekali lagi kamu ngadu-ngadu sama ibu. Aku nggak sekalian-sekian untuk memulai kamu. Dari itu! Mas. Ya Allah. Berilah hambamu kekuatan. Jauhkan hamba dari perbuatan mungkar, ya Allah. Bukan karena itu hati suami hamba. Bukan karena itu hati suami hamba. Assalamualaikum, ya Allah. Syaf, syaf. Malam-malam. Eh, ibu. Ya Allah, ibu. Bu, ada apa-apa malam ini? Atau apa-apa malam lagi ya? Saya takut kesabaran saya sudah habis, Bu. Saya sudah capek. Saya merasa benar-benar gak ada hatinya di rumah ini. Mas Alim selingkuh di depan mata saya. Saya juga kan manusia biasa, Bu. Saya gak sanggup kau terus diginiin. Sabar, Bu. Orang sabar disayang Allah. Mungkin Allah punya rencana lain yang lebih baik. Makanya Bapak lagi diuji kelakuannya kayak begini, Bu. Tapi apa mungkin saya bisa bahagia tanpa keturunan, Bu? Insya Allah, Bu. Makanya kita harus bersabar, harus berdoa, memohon kepada Allah. Allah juga gak akan ngebiarin hambanya menderita terus. Seandainya aku bisa memberikan keturunan untuk Mas Alim. Pasti keadaannya gak begini, Bu. Tapi apa mungkin aku bisa hamil, Bu? Sedangkan Mas Alim gak pernah menyentuh aku lagi. Kita gak akan tahu, Bu, rencana Allah ke depan. Siapa tahu tiba-tiba Ibu hamil, Mas Alim kan jadi bahagia. Iya. Ini, Bu. Selamat datang. Hai, Bu. Apa kabar, Bu? Baik. Oh, iya, Bu. Kenalin. Ini Rita, calon istri saya yang baru. Cantik sekali. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan kamu bisa jadi istri yang baik dan bisa memberikan keturunan pada kami. Tidak seperti wanita itu. Ibu, kenapa, Bu? Ya, Bu. Sabar, Bu. Orang sabar disayangkan, Bu. Sabar, Bu, sabar. Sebaiknya kalian cepat-cepat menikah saja. Ibu udah gak sabar, ingin menimang cucu. Masalah Lola itu gampang, ceraikan aja. Lagipula juga dia gak ada gunanya di rumah ini. Lola. Lola. Ada apa, Mas? Kamu ini gimana sih? Masa ada Ibu gak disi gue minum? Beginian Ibu minum. Iya, Mas. Nanti saya suruh Bu Minah untuk membuatkan Ibu minum. Apa? Bu Minah? Eh, kenapa gak kamu aja? Kamu kan sama aja seperti Bu Minah di rumah ini. Rita. Hanya kamu bisa bikin aku bahagia. Aku juga, Mas. Aku bahagia banget sama kamu. Tapi, Mas. Aku gak mau lama-lama seperti ini. Kalau memang kamu serius sama aku. Aku mau kamu menceraikan Lola secepatnya. Rita. Itu hanya masalah waktu. Lagian biarin aja deh di rumah dulu. Lumayan kan? Daripada kita harus gaji pembantu. Kamu tuh kenapa sih, Mas? Kamu masih cinta ya sama Lola? Enggak dong, sayang. Sekarang, buat apa aku cinta sama istri yang gak bisa memberikan keturunan? Seorang istri yang mandut. Kami akan menceritakan. Kamu masih cinta ya. Kami akan menceritakan. Tidak memang aku bisa memiliki keturunan untuk suamiku. Izinkanlah aku memiliki keturunan, Ya Allah. Aku tidak ingin menjadikan pelabiasan emosi di rumah ini, Ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mulah aku memohon dan berlindung. Terima kasih. Lola, buka! Pak, Lola mana? Ada di kamar saya, Pak. Ibu Lola lagi kurang sehat. Dari-tari sore badannya meriang. Hah? Halsan ya? Pak! Nampai gak usah ini? Pak! Tapi saya lagi sakit, Mas. Ayo. Aku gak peduli kamu lagi sakit. Sekarang ikut aku kamu. Ayo! 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 Jangan, Mas. Saya lagi sakit, Mas. Aku gak peduli kamu lagi sakit. Aku masih setar suami kamu sakit. Jadi kamu gak berhak-hak. Ayo! 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 Gue kesini nyari Mas Salim. Bukan lo. Mas Salim gak ada di rumah. Karena tujuan kamu kesini untuk mencari suamiku. Silahkan kamu keluar dari sini. Suamiku gak ada. Dengar ya. Gue gak butuh sama suami lo. Tapi suami lo yang butuh sama gue. Karena lo mandul. Jadi lo harus tahu diri. Heh! Yang harusnya tahu diri kamu. Datang ke rumah orang marah-marah. Dasar perempuan gatel. Kau lu aja kamu. Kau lu aja kamu! Kau lu aja! Keluar kamu dari sini! Keluar! Dasar perempuan gatel! Keluar kamu! Mas mandul! Aduh-aduh, Lim, Lim. Kenapa sih lo suaman? Santailah. Gue baru kalah judi. Yaelah, Lim. Gitu aja dipikirin. Lu mau cewek? Hah? Serius? Gua bilangin Mami ya. Mau gak? Ayolah, ya elak. Mas, ada yang ingat saya bicarakan, Mas? Mas, saya ikhlas kalau memang Mas ingin menikah lagi. Asalkan dengan perempuan baik-baik, Mas. Saya gak mau Mas membawa perempuan lain ke rumah ini tanpa menikahinya terlebih dahulu. Itu sama saja Mas Zina di depan mata saya, Mas. Oh, kamu sekarang sudah pintar yang mengguruhi aku. Kamu mau tahu kenapa aku selamain perempuan? Karena kamu mandul dan tidak bisa memberikan keturunan. Tahu kamu. Kalau memang kamu ingin memiliki keturunan, Cerahkan saya secepatnya, Mas. Cerahkan! Karena saya juga gak mau diperlakukan seperti babu di rumah ini. Apa? Kamu ingin minta cerai? Dengar ya. Gak perlu kamu minta. Saya akan mencerahkan kamu secepatnya. Saya juga gak perlu waktu lama untuk kamu mencerahkan saya. Karena saya gak mau menjadi saksi atas dosa kamu di rumah ini. Belah! Belah! Belah ngajar kamu! Belah ngomong! Gak perlu! Belah ngomong! Belah ngomong! Belah ngomong! Belah ngomong. Belah ngomong. Kamu secepatnya menikah lagi Terserah kamu Lola mau kamu ceraikan Atau dia tetap tinggal disini Ibu ini udah tua Udah gak sabar pengen punya cucu Lihat tuh kelakuan istri kamu Gak ada gunanya kan disini Cuma pembawa sial aja Lebih baik kamu cepat menceraikan dia Untuk apa sih nahan-nahan dia Lola Apa maksud kamu Kalau kamu gak suka dengan ucapan ibu Biasa pake banting-banting piring gitu dong Saya gak sengaja mas Kalau tidak secepatnya kamu ceraikan Jangan harap ibu injak lagi rumah ini Udah lama kayaknya gak nyara asin nih Yaudah bu Besok mau belanja itu aja ya Jangan lupa sama ikan asin bu ya Sama sambal imu Seandainya aku bisa memberikan anak untuk Mas Halim Tentu aku tidak akan menderita seperti ini Aku akan bahagia seperti awal-awal penikahan kami Dan Mas Halim tidak akan selingkuh di depan mataku Sudah tujuh tahun aku tidak hayami juga Tentu aku dibatikan Boleh selamat menikmati apa sih kalau nanti kita punya anak aku pengen dia nantinya jadi pemain bola maka kita harus punya anak yang sebanyak-banyaknya insya Allah ya mas aku juga pengen banget punya anak banyak aku pengen ada yang pertamanya laki-laki terus adik-adiknya perempuan jadi kakaknya kan bisa jagain adiknya aku juga kalau ke pasar ada temennya mas itu sih maunya kamu pokoknya aku pengen punya anak laki-laki biar aku bisa buat kesebelasan bola eh mas Ali egois banget sih kalau semuanya laki-laki main bola aku sama siapa dong karena ada aku ih gitu eh ya Allah masih ada keharapan yang kau sisakan untukku aku ingin membahagiakan suamiku aku ingin punya anak ya Allah kepada siapa lagi aku memohon kalau bukan kepadamu ibu ibu gak apa-apa kan gak apa-apa kau ibu mari ibu aku ingin membahagi mas kok tambah ganteng sih makin hali nah dari dulu dari lahir oh GR apa lagi sih yang kalian tunggu mau nunggu ibu sama bapak kuburu mati baru kalian menikah ibu ini udah tua ibu ingin segera menimang cucu ibu gak bisa berharap banyak dari Lola ibu ibu gak usah khawatir saya siap menikah dengan Mas Alim sebetulnya aku masih mencintai kamu Lola tapi aku gak mungkin terus-terusan ditekan oleh ibu yang ingin punya cucu Lim kamu dengar kan iya ibu saya dengar kok dan saya akan secepatnya untuk menikahi Rita tapi sejujurnya saya belum sanggup untuk mencerahkan Lola ternyata benar dugaan ibu kamu masih mencintai Lola kan apa sih yang kamu harapkan dari dia ibu gak habis pikir apa yang ada di kepala kamu sekarang pilih kamu mau mencerahkan Lola atau kamu jangan hijau lagi rumah ini ibu ibu mas ibu saya sudah pikir gak masuk-masak saya akan mencerahkan Lola besok demi ibu coba ulangi kata kamu ibu ingin dengar sekali lagi supaya ibu lebih yakin kalau kamu benar-benar mau menceraikan perempuan mandul yang sial itu saya akan menceraikan Lola besok kamu benar-benar anak ibu kamu dengar kan apa kata Salim kalau urusan perceraian Lola dan Salim sudah selesai kamu segera menikah ya ibu ingin punya cucu dari kamu ibu ibu pokoknya kapanpun kapanpun mas Salim ingin menikahi saya saya bersedia assalamualaikum pak waalaikumsalam warahmatullahi ibu bapak datang bapak bikinin minum baik bu ibu mana pak sebelumnya bapak minta maaf Lola karena bapak datang kemari tidak bersama ibumu bapak sudah tidak tahan melihat Salim bersama perempuan yang selalu dibangga-banggakan ibumu di rumah makanya bapak kemari tidak bersama ibumu saya minta maaf pak saya bukan menantu yang baik untuk bapak dan ibu saya gak bisa membahagiakan bapak dan ibu karena saya tidak bisa memberikan cucu untuk bapak dan ibu lola kamu jangan berkata seperti itu nak bapak mengerti perasaanmu bapak mengerti urusan anak itu urusan Allah dia tahu kapan harus memberi dan anak itu hanya titipan nak terserah Allah kapan dia mau menitipkannya kepada kita ya mungkin belum waktunya saja gak apa-apa kok yang penting kamu jangan sedih Lola Lola terima kasih pak iya iya sudah 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 kamu jangan sedih ya jangan sedih bapak kemari hanya ingin tahu bagaimana keadaanmu saja bapak kangen sama kamu terima kasih pak iya sama-sama sabar mas kamu serius kan mas akan menceraikan Lola dan menikah dengan aku kamu tenang aja besok aku akan menceraikan Lola ya ya Allah ya Allah ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah kau mau pengasih lagi maha penyayang aku memohon kepadamu ya Allah jika memang aku masih diberi kesempatan untuk memiliki keterunan hamba akan menunggu sampai kapanpun ya Allah tapi jika memang hamba tidak bisa memiliki keterunan aku ikhlas mas Ali menikahi perempuan lain saya ikhlas ya Allah saya rindu saya akan terima semua kandangmu ya Allah amin kamu tau gak mas aku tuh udah gak sabar banget mau nikah sama kamu aku juga gak sabar untuk memperlistri kamu dan aku ingin kamu jadi ibu anak-anak buat aku iya mas pokoknya aku akan menjadi ibu dari anak-anak kamu oke aku sudah diperlakukan kerja adil selama ini aku sudah berusaha untuk mengalah tapi mas Ali gak peduli dia pikir hanya dia yang bisa selingkuh oh iya buku kenalin ini rita calon istri saya yang baru kamu ini udah gak bisa hamil lagi saya lebih senang kalau anak saya menikahi perempuan lain dan mencerahkan kamu aku akan buktikan bukan hanya dia yang bisa selingkuh dan main perempuan aku juga bisa selingkuh dan mendapatkan laki-laki yang aku inginkan ternyata aku masih cantik juga ya ngapain aku membiarkan diriku jadi orang beko di rumah aku sudah putus asa sudah habis kesabaranku aku sudah lelah jadi bulan-bulanan masal ini aku akan tunjukkan kalau aku pun bisa seperti dia sudah cukup tujuh tahun aku dimaki-maki sebagai perempuan mandul mbak mbak gimana penampilan aku masya Allah bu bukan cantik lagi bu sampai panggeling tapi baju dandanannya kok sekarang mbak sekali-sekali kan tampil beda boleh dong kenapa kurang cantik kurang seksi atau ada yang aneh ya yaudah mbak sekarang aku keluar dulu ya mbak di rumah aja biar mas saling tau kalau aku juga bisa senang-senang di luar oke halo bu lola kok sekarang kenapa jadi begini ya eh lihat itu kan si lola penampilannya udah beda sekali rambutnya aja di cat segala kayak selebriti aja kenapa ya mungkin dia mau nyari laki lagi kali suaminya kan tukang main perempuan kasihan ya ah udah jangan ngomongin orang suka-suka dia dia mau dandan kayak selebritis kayak kayak pelacur itu urusan dia sama Allah aduh, 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 maaf mbak mbak gak apa-apa gak apa-apa kok pak jangan panggil pak dong gini-gini kan saya masih bujang mbak maaf pak eh sorry mas oh iya nama saya Andika panggil Edika lola karena rasa bersalah saya gimana kalau saya menawarkan diri untuk mengantar mbak lola pulang gimana ya mbak lola manis juga ya kalau senyum gimana mbak, boleh? boleh deh tapi gak apa-apa gak apa-apa dengan senang hati gini mbak oke mbak 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 iya pak lola mana? ibu lola sedang keluar pak dari tadi pagi keluar mana tuh orang kemana katanya? gak tau pak orang saya cuma disuruh nunggu rumah doang buat yang saya kabin mbak iya pak kurang ngajar pagi-pagi udah keluar mana gak pamit lagi toh orang mbak lola mbak lola gak marah kan kalau saya ingin kenal lebih jauh sama mbak lola ya boleh dong aku juga suka kok berteman lebih dekat dengan mas Dika ternyata mas Dika mbak lola aku boleh nanya sesuatu gak? apa tuh? mbak lola udah punya suami belum? memangnya kalau aku punya suami kenapa? kamu gak mau berkenalan lagi dengan gue enggak sih cuman aku takut ada yang marah aja kalau mbak lola dekat sama aku lebih baik kalau soal suamiku gak usah dipikirin aku juga udah capek kok punya suami kayak dia dia selingkuh di depan mata aku dengan membawa perempuan lain ke rumah oh gitu ceritanya terus mbak lola gak coba untuk bales sakit hati mbak selingkuh sama orang lain pasti banyak yang mau selingkuh sama mbak termasuk saya enggak enggak kok bercanda mbak aduh kamu tuh bisa aja ya setelah kurang ngajar jam segini belum puluh liat dia ntar dong mas Dika mau mampir dulu gak ke rumahku? kebetulan suami aku gak ada di rumah loh kita ngopi-ngopi dulu yuk jangan sekarang ya lain kali aja sekarang aku juga masih banyak urusan gak apa-apa kan? gak apa-apa deh buh jalan dulu ya oke bye 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 적ang jadi begini kelakuan kamu di luar rumah dari mana aja kamu siapa laki-laki itu dia teman aku kenapa? kamu jangan coba membongi saya sudah pintar kamu sekarang main dengan laki-laki lain dasar perempuan murahak lihat dandanan kamu mau jadi apa kamu? pachor hehh kamu jangan sembarangan ya emang kamu udah benar banget apa? suka-suka aku dong Aku mau dadanan kayak gini, kek. Mau kayak pelacur, kek. Bukan urusan kamu. Kamu jadi laki-laki jangan mau menang sendiri, ya. Aku juga bisa kok melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Lola! 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 Cepet masuk, aku dilapet. Lola! Lola! Jangan tentu aku. Jangan kira hanya kamu yang bisa macam-macam di luar. Aku juga bisa. Aku ngajur kamu yang berani melawan aku. Lola! Sekarang kamu bisa berubah senang kamu. Tapi awas kamu nanti. Sekarang kamu baru tahu kalau aku juga bisa melakukan laki-laki dengan mudah. Aku akan balas dendam atas sakit hatiku selama ini saling. Terima kasih telah menonton. Aku akan balas dendam Tidak. Tidak. Bagus, bagus, bagus. Gue dengar sekarang lo udah punya laki-laki lain, ya. Heh, dengar ya. Itu bukan lulisan kamu. Kamu kan yang bikin semua jadi kayak gini. Dasar perempuan pelacur. Misalnya cuma merusak rumah tangga orang aja. jaga mulut lu ya dasar perempuan mando lu yang harus jaga mulut lu tuh sekarang udah mulai berani ya sama gue ya apa masih Lola ke kamar ya mas pergi awas loh mas mas udah mas jangan gelak-gelak gitu dong mas aku gak galkan sama kau tapi sama di awas kamu saling aku akan balas perbuatanmu padaku kayaknya aku jatuh cinta sama Lola aku harus menunda berikan dengan Rini aku harus bisa mendapatkan Lola 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 kamu udah benar membuat aku mampu kepayang Rini mas kopinya Rini Rini ya kayaknya kita harus tunda pernikahan kita deh kenapa harus ditunda mas gak ada apa-apa aku cuma belum siap aja kalau terlalu cepat bukannya mas sendiri yang minta pernikahan kita dipercepat kita kan udah ngomong sama bapak dan ibu mas nanti alasan kita apa mas kalau ditunda lagi lagian mau sampai berapa lama lagi sih ditundanya ha udah deh kamu gak usah banyak-banyak nanya ya pokoknya aku mau pernikahan kita ditunda titik mas sekarang aku mau pergi kalau kamu mau minta makan kita aja sama buing-mau minatau sama smartphone kamu ke Sirita eh kamu mau kemana? ngapain kamu nanya-nanya aku mau kemana? sekarang kamu udah gak ada hak untuk ngelarang-ngelarang aku mau kemana urusin aja sana perempuan simpanan kamu Sirita jangan kamu kira selamanya aku harus mengalah ya sama kamu Lola halo sayang berapa ya? aku benci banget sama suamiku aku cuma dijadikan babu di rumah dan aku hanya dia mematung melihat dia berselingkuh dengan perempuan jalan itu ngapain sih kamu masih mikirin dia? dia tuh udah gak pantas dipikirin lagi kamu harus balas sakit hati kamu sayang tenang aja aku akan membantu kamu kok aku gak rela kamu menderita karena suami kamu memangnya kalau aku nanti cerai dan jadi janda mas jika mau menikahi aku ya iyalah sayang aku kan cinta banget sama kamu buat aku status kamu gak jadi masalah ngapain kamu disini? dasar perempuan bejat pulang heh denger ya kamu tuh yang laki-laki bejat memangnya ini tempatan yang moyang kamu apa sampai aku gak boleh ada disini? denger ya kamu udah gak ada hak untuk melarang aku apa kamu bilang? aku gak ada hak aku masih suami kamu jadi aku berhak melarang kamu dan menyuruh kamu pulang pulang apa kamu bilang? suami suami macam apa kamu? kamu jadi laki-laki jangan seenaknya ya egois memangnya cuma kamu apa yang bisa senang-senang disini? aku juga bisa kok paham? lola pulang kepadamulah kami minta pertolongan tidak ada daya dan kekuatan melainkan pertolonganmu ya Allah Rabbana atina fitutnya hasyanah wafil akhirati hasyanah wakina azab anar subhanah robika robbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin lola mana bu? kayaknya belum pulang pak belum pulang? iya pasti pergi sama laki-laki biadab itu mas tuh kenapa sih masih mikirin dia? masih cinta sama dia? waduh lah mas ah aku gak cinta sama dia cuma sakit hati aja liat kelakuan dia yaudah yaudah ayo yuk 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 oh ternyata perempuan gatal itu yang membuat kamu menunda pernikahan kita dasar laki-laki dumbelang oh bagus kamu ternyata tidak hanya mando tetapi juga gak benar biarin aja lah mas mungkin dia butuh kehangatan kali dari laki-laki lain gak usah dipikirin atau mungkin dia udah gatol kali heh Rita jaga ya mulut kamu atau nanti aku robek mulut kamu kamu tuh yang gatol semua ini terjadi gaya-gaya kamu dan laki-laki dumbelang itu heh omol jaga omong makanya jadi istri itu yang bener bisa ngasih anak untuk suaminya dan kalau emang kamu bisa ngasih anak suami kamu juga gak bakalan masukin perempuan lain kok ke dalam rumah ini kok ajak kamu Lita eh oke mana mata mata aku udah tau semuanya gak ada yang perlu kamu jelasin lagi Rin kamu jangan teriak-teriak kayak gitu dong Rin dengerin dulu penjelasan aku Rin aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri kalau kamu jagain dengan perempuan Sundala itu kan jawab Rin nih kamu jangan teriak-teriak kayak gitu malu kan didengar orang Rin malu kamu masih punya rasa malu juga Rini sayang denger dulu aku masih sayang sama kamu dan aku gak ada hubungan apa-apa sama dia percaya sama aku Rin jadi ngapain kamu berdua di hotel itu ha ngapain kalau gak ada hubungan ngapain Rin Rin apanya semua benjana kita aku banalin aku mau-mau sakit hati sama laki-laki seperti kamu Rin 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 pokoknya saya akan mencerahkan lo lah pak ibu kan udah bilang dari dulu kamu harus menceraikan perempuan mandul itu apa sih yang membuat kamu menahan dia kabus-kabusin duit aja buat ngasih makan dia shhh jangan bicara seperti itu bu bagaimanapun dia akan menantu kita juga kan asal ibu tahu sekarang lo lah sudah sangat berubah bu dandanannya, gayanya bahkan dia sudah berani selingkuh depan saya kamu secepatnya harus mencerahkan dia kalau enggak biar ibu yang hadapin bu, sabar sabar bu semua bisa dibicarain lo lah berubah mungkin saja kena pebuatan anakmu tanya dong bapak ini bagaimana sih ibu jadi benci sama bapak selalu ngebelain dia apa sih si mawanya perempuan itu pokoknya besok ibu hadapin perempuan itu bu ya Allah bu ibu sakit kali ibu masuk angin ayuh ya Allah bu bu ambil aku lepas setnya bu iya iya apa sih bu ibu gak apa-apa kan gak apa-apa bu ibu masuk angin kali sini saya kerokin sepertinya sepertinya saya hamil bu apa hamil alhamdulillah ya Allah ternyata ibu lola hamil juga ya Allah ya Allah sekarang aku hamil tapi bayanglah di dalam kandunganku ini bukan anak Salim ini pasti perbuatan Dika Dika harus bertanggung jawab terhadap janing dalam perutku ini kok ibu diem aja sih harusnya ibu seneng dari dulu kan Pak Salim pengen punya anak masalahnya bayi yang ada dalam kandunganku ini bukan anaknya Mas Salim bu aku sudah lama gak berhubungan badan sama dia masya Allah dosa apa yang diperbuat bulola ya Allah ampunilah dia ya Allah Mas kamu mau aku hamil kan hamil mana mungkin kamu bisa hamil kamu kan mandul seharusnya kamu tanya tujuh tahun yang lalu nampak baru sekarang aku gak tanya aku cuma mau kasih tau kamu kalau sekarang aku hamil kamu hamil jadi laki-laki itu dia menghamil kamu sekarang sudah jelaskan siapa yang mandul gak bisa punya anak sekarang laki-laki bejat itu akan tahu siapa sebetulnya yang mandul selama ini mbak mbak Salamualaikum Waalaikumsalam Eh ibu Lola ada? Ada bu Silahkan masuk Oh ibu Pertua ibu datang Hebat hebat Rupanya udah dapet laki-laki lain Saya bukan hanya punya laki-laki lain bu Tapi sekarang Saya juga sudah hamil Hamil? Hamil sama laki-laki lain? Yang pasti saya bukan hamil Dari anak ibu si Salim Sekarang Ibu gak bisa meluduh saya lagi perempuan mandul Karena ibu udah tau sendiri kan Siapa sebenarnya yang mandul Lola 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 Siapa itu mbak? Gak tau saya bu Barangkali teman bangunnya Lola Sekarang Lola udah berubah bu Gak kayak lula Dasar perempuan murahan Rupanya selama ini dia bermain sandiwara Jadi orang baik-baik depan mataku Menantu gak tau diri Sekarang juga Salim harus menceraikan dia Aku gak maaf punya menacu seperti itu Pak Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Mina Kebetulan Sudah beberapa hari ini saya lihat Bu Lola tidak pernah pergi ke musola Bu Lola nya kemana Mbak Mina? Itu dia Pak Ustadz yang saya mau ceritain sama Pak Ustadz Loh, loh Memangnya ada apa Mbak? Bu Lola nya kemana? Begini Pak Ustadz Ibu Lola sekarang penampilannya berubah Gak kayak Bu Lola yang kemarin-kemarin Penampilannya semua udah berubah Sekarang pake lo segini nih Pak Ustadz Mamerin aurat Dandanannya juga medok Pokoknya aneh-aneh begitu Pak Ustadz Sekarang Pak Ustadz kalau ngeliat Bu Lola Heran Apa Bu yang kira-kira Membuat Bu Lola berubah seperti itu ya? Wah kalau diceritain panjang Pak Ustadz Oh sekarang Saya minta tolong Pak Ustadz Datang ke rumahnya Minta tolong dinasehatin Mudah-mudahan ada hidayah dari Allah Dia bisa berubah Pak Ustadz Amin, amin, insya Allah Kalau begitu Nanti malam setelah selesai pengajian ini Insya Allah saya akan pergi ke rumah Oh iya Pak Ustadz Kalau begitu saya pergi terus Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak 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 Ada apa sih Bu? Pak Si Lola ini kurang ajar Pak Dia itu hamil Loh Mantu hamil kok kamu bukannya seneng Malah ngantain orang kurang ajar Aduh Bapak ini Dia hamil sama laki-laki lain Bukan sama anak kita salim Bapak tau gak Dia hamil sama selingkuhannya Kamu bisa yang cuma nyalain Lola saja Dia begitu kan karena kelakuan anakmu juga Mak Bapak Apa sih yang membuat Bapak selalu ngebelain dia? Saya bukannya membela Tapi salim sendiri yang telah merusak rumah tangganya Tujuh tahun Tujuh tahun Lola sudah cukup bersabar Tujuh tahun Bu Tujuh Tapi ibu lihat sendiri kan Bagaimana kelakuan salim di luar Ini Ini yang bikin Lola itu putus asa Bu Jadi seperti ini kan? Wah Dasar perempuannya aja yang kegatelan Mas Mas kapan dong menceraikan Lola Terus menikah dengan saya mas? Sabah Secepatnya Mereka adalah keluarga yang rukun Dan tak beribadah Enggak tahu deh Pak Ustad Saya juga ngeliatnya bingung Ayo silahkan Pak Ustad Assalamualaikum Pak Salim Waalaikumsalam Mohon maaf Kalau kedatangan saya sudah mengganggu ketenangannya Pak Salim Oh enggak Selamat Pak Eh Bi Ya non Bi Ini cepetan dong beres ini Aduh Kacau ini berantakan Makasih Lola tadi minum Sayang Kamu masih cinta kan sama aku Iya dong sayang Kalau aku gak cinta sama kamu Mau ngapain aku ngebatalin pertunangan aku sama Rini Aku ngelakuin itu semua kan karena aku cinta sama kamu Tapi Ada sesuatu loh Yang aku mau ceritain sama kamu Oh ya Apa tuh Kayaknya serius banget Ini emang serius sayang Sekarang Sekarang aku hamil Hamil? Beneran kamu hamil? Iya sayang Kenapa? Kamu kenapa sih? Kok diem aja? Kamu gak suka aku hamil ya? Enggak kok sayang Aku cuma gak nyangka aja Kok bisa secepat ini? Tapi Aku tetap sayang kamu kok Pak Ustadz gak usah bahasa bahasi Maksudnya apa datang kemarin? Sebelumnya saya mohon maaf Bukannya saya ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga Pak Salim dan Bulola Tapi saya pikir tidak ada salahnya untuk saya memberikan nasihat kepada Pak Salim untuk menuju jalan kebenaran sesuai perintah Allah SWT bahwa kita harus saling memberikan nasihat agar sama-sama menuju jalan kebenaran Pak Poinnya apa? Begini Pak Sekali lagi Saya mohon maaf Bukannya saya ingin ikut campur Tapi sebagai sesama muslim Saya punya kewajiban untuk mengingatkan kepada Pak Salim Bahwa membawa wanita lain yang bukan muhrimnya ke dalam rumah Itu hanya akan mengundang fitnah Pak Dan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif Kan tidak baik berdoa dengan wanita lain Pak Salim kan masih mempunyai seorang istri Pak Cukup Ustadz Saya tidak pernah mengundang Ustadz Nur datang ke rumah saya Apalagi untuk menceramai saya dan menasihat saya Sekarang Keluar dari rumah saya Kalau Pak Ustadz ini ceramah Ceramah di masjid Jangan di sini Silahkan keluar Baiklah kalau begitu Saya permisi dulu Assalamualaikum Bapak Bapak Apa maksud kamu membawa Ustadz Nur kemarin ya? Kamu mengikut campur urusan rumah tangga saya? Gitu? Dengar ya Tugas kamu di sini sebagai pembantu yang melayani saya dan keluarga saya Bukan buat ikut campur urusan orang Paham kamu? Eh Pembantu itu tempatnya di dapur dan bukan ikut campur urusan majikan Sekarang cepat pergi ke dapur Cepat Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! E aí Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Mas Alim Mas Alim Lola masuk rumah sakit mas Kenapa lagi sih dia Biarin aja lah Biar mampus kalian Astagfirullahaladzim Aduh Udah deh Mendingan pergi sana Suaminya aja bilang Biarin dia mampus Ya udah cepetan pergi Ya udah cepetan pergi Pergi Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Eh 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 Terima kasih telah menonton Itu pak Lola masuk ke rumah sakit Astagfirullahaladzim Kata siapa Tadi saya lihat sendiri pak Lola tuh pingsan Kayaknya Pendarahan pak Bu Bu cepet kesini Sekarang Lola dimana Dia udah di rumah sakit pak Eh Marni Tumben kamu Ada apa kesini Bu Lola masuk rumah sakit Sekarang kita harus kesana Kasihan dia Salim pasti tidak peduli dengan istrinya Loh kok diam aja Ayo siap siap Ayo siap Ayo 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 Maaf Apakah anda suaminya Bu Lola? Iya dok Saya suaminya Bu Lola Gimana keadaan istri saya dok? Bu Lola mengalami pendarahan yang sangat banyak Sepertinya dia mengalami keguguran Tapi dia gak apa-apa kan dok? Perlu penjelasan yang lebih detail tentang kondisi Bu Lola Masalahnya pendarahan yang dialami oleh Bu Lola Bukan hanya keguguran saja Tapi sepertinya Bu Lola mengalami Kanker di mulut rahimnya Kanker? Iya Lalu Apa yang harus saya lakukan dok? Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan operasi Tapi maaf Kami tidak bisa melakukannya disini Karena peralatannya tidak memadai Jadi harus dibawa ke rumah sakit pusat Karena disana peralatannya lebih lengkap Baiklah kalau gitu sekarang juga kita bawa dia kesana dok Mari pak Ayo cepat Gimana menurutnya? Gimana? Ayo cepat Bu Saya mau nanya Anak saya, Lola Bu Lela, Pak Kasim, mas ini yang telah menolong Lola waktu pingsan Saya temannya Lola, Pak Anda pasti orang tuanya Lola, kan? Benar Oh, kamu Lola, keadanya bagaimana? Lola mengalami pendaraan yang cukup parah Jadi hari ini juga Lola harus dibawa ke rumah sakit pusat untuk segera dioperasi, Pak Hari ini? Salim mana, Bu? Salim mana? Eh, suaminya Lola mana, Pak? Bu, dari tadi saya nggak ngeliat dia Marni Iya, Pak Tolong kamu susul Salim, cepat Iya, Pak Ayo, kita ke dalam Kamu lagi ada apa sih? Maaf, Mas Saya disuruh sama Ibu untuk memanggil Mas Salim Karena Lola udah kritis, Mas, di rumah sakit Sebentar lagi dipindahkan ke rumah sakit lain, Mas Iya, nanti saya akan di sana Baik, Mas Permisi Bapak sama Ibu Ingat mobil saya aja Biarin Lola Sustra yang jaga Jadi saya ingin akutin Nadi Ika ini Bapak-apak Bapak sama Ibu Lola 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 Bapak sama Ibu Bapak sama Ibu Terima kasih telah menonton Dokter, bagaimana keadaan anak kami? Kami minta maaf Lola terlalu banyak mengeluarkan darah Sehingga kami tak mampu menolongnya Dan ini semua sudah kenal Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Anakita Anakita Semoga Allah mau mengampuni dosa-dosa Terima kasih telah menonton